Intro Hai Farasundaners, kumakabarna damang sadeana Dengan saya Siotong kembali lagi di channel Ningali Film Pada episode kali ini, kita akan membahas reka palur cerita film True Legend tahun 2010 Film ini menceritakan tentang seorang jenderal perang Ia pensiunan dari kerajaan dinasti dan kembali menjadi rakyat Cina normal lainnya Dan ia bersama keluarganya hidup bahagia Akan tetapi, ayahnya dibunuh oleh saudara iparnya sendiri Dan dia akan membalaskan dendam atas kematian ayahnya itu Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Intro Dan di awal film, kita akan diperlihatkan dengan pasukan militer yang dipimpin oleh Suchan Dia adalah seorang jenderal kekaisaran di negeri ini Mereka melakukan ini untuk menyelamatkan sang pangeran yang tengah disandra Namun rencananya ini diketahui oleh para penjaga di luar Ketika sang pangeran akan dieksekusi Di saat yang tepat datanglah Suchan berhasil menyelamatkannya Hingga terjadilah pertempuran Dan singkat cerita, ketika sang pangeran sudah diselamatkan Di sini ada Yuan melapor kepada pangeran jika dia mengira kalau Suchan telah tewas di medan perang Namun di saat itu juga, datanglah Suchan dalam keadaan selamat Lalu melaporkan jika dia berhasil selamat bersama kolonel Ma yang terluka parah Dikarenakan aksi heroiknya yang menyelamatkan nyawa pangeran tersebut Ia pun akan meminta kepada kaisar untuk mengangkatnya sebagai gubernur Hubai Namun Suchan lebih memilih memberikan jabatan tersebut kepada Yuan Yang merupakan saudara iparnya Tapi sang pangeran menolaknya jika Yuan terlalu arogan untuk jabatan itu Hingga saat bersulang atas kemenangan ini Suchan memberikan pedang hebatnya kepada kolonel Ma Ketika Suchan mencoba mengajak Yuan untuk merayakan kemenangan ini Yuan merasa kecewa jika keberadaannya tidak diperlukan lagi ketika ada Suchan Kemudian Suchan menceritakan jika dirinya akan pergi dan pensiun dari ini semua Untuk itu Suchan menyarankan jika Yuan pantas menjadi kandidat sebagai gubernur Tetapi Yuan menyadari jika pangeran membencinya Dan mustahil ia akan diangkat menjadi gubernur Lima tahun kemudian Sin berpindah di mana Suchan telah menikahi Ying dan memiliki anak yang bernama Feng Dan mereka terlihat hidup bahagia Kemudian datanglah ayahnya Suchan bernama Wangun Lalu memberitahu jika Yuan akan pulang Kun pun mencurigai jika kepulangannya Yuan ada maksud yang tidak baik Kun mengkhawatirkan jika Yuan akan membalaskan dendam atas kematian ayah kandungnya yang telah dibunuh oleh Kun Namun Suchan meyakinkan ayahnya itu bahwa semuanya akan baik-baik saja Sesampainya Yuan di rumah Suchan dia terlihat tampak berbeda Hingga Feng kecil pun ketakutan untuk melihatnya Kemudian Yuan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kun Dan berkata jika dirinya belum bisa membalas jasanya yang telah membesarkan dirinya dan juga Ying Sambil berlalu Kun pun menceritakan pada Yuan jika ayah kandungnya telah dibunuh oleh Kun Karena menjadi jahat dan membunuh banyak orang akibat jurus tinju lima racunnya dan itu harus dihentikan Dan disinilah Yuan mengaku jika dirinya telah menyempurnakan jurus tersebut Yuan yang ingin membalaskan dendam pun tiba-tiba menyerang Kun hingga tewas dan memenggal kepalanya Sedangkan Ying yang melihat kejadian ini ia pun mencoba untuk kabur Namun dia tertangkap lagi oleh para pasukannya Dan mulai dari sekarang Yuan menganggap jika Ying dan Feng sebagai keluarganya Di sisi lain di saat Suchan menyambut para tamunya Kemudian datanglah seseorang melaporkan jika ayahnya telah dibunuh oleh Yuan Ketika Suchan mendatangi rumahnya ia mendapati semuanya telah tewas Hingga ia pun diserang oleh sekembar besi dan terjadilah perkelahian Karena kesulitan menghadapi Suchan Si kembar besi ini pun memilih untuk kabur dan Suchan terus mengejarnya Di tempat lain disini Yuan sedang mempersembahkan kepalanya Kun Sebagai simbol balas dendam atas kematian ayah kandungnya selama 18 tahun yang lalu Dan tak lama kemudian datanglah si kembar besi dengan diikuti oleh Suchan Hingga terjadilah perkelahian antara Suchan dengan Yuan Dan tak lama kemudian Hingga saat Yuan hampir kalah, dia langsung mengeluarkan jurus tinju lima racunnya Yang membuat Su Chan kesulitan untuk menghadapinya Karena Su Chan terkena racun jurus tersebut, Yuan pun menghentikan perkelahiannya Ketika Yuan akan menghabis senyawanya Su Chan, tiba-tiba Feng memohon agar melepaskan ayahnya Akan tetapi ia melemparkan Su Chan ke sungai yang deras dengan diikuti oleh Hing Dan ternyata mereka berdua pun masih selamat, hingga Su Chan pun ditandu oleh Hing untuk mencari pertolongan Lalu, scene berpindah di mana ada seorang wanita yang bernama Yu tengah bergelantungan untuk mendapatkan tanaman obat Di saat Hing terus mencari pertolongan, karena kelelahan, tandu yang dinaiki oleh Su Chan pun terlepas Namun, di saat yang tepat, datanglah Yu untuk menyelamatkannya Pada akhirnya, mereka berdua pun dibawa ke rumah Yu, seorang peneliti herbal dan pembuat anggur Untuk menghilangkan racun yang ada di tubuh Su Chan, Yu memperbolehkan mereka tinggal di sini sampai sembuh Di malam harinya, Su Chan yang merasa sudah sembuh pun mencoba melatih lengannya yang terluka akibat robek ototnya Namun, Su Chan kesal dengan keadaan saat ini bagaimana akan menyelamatkan Feng sedangkan keadaan dirinya seperti ini Lalu, Ying menasehatinya, jika ini adalah saatnya Su Chan mendapatkan lawan yang sebanding Yang harus dikalahkan, yaitu Yuan dan dirinya Beberapa bulan kemudian, Ying pun terbiasa menjadi pembuat anggur Dan Su Chan pun masih belum terima dengan keadaan ini Sehingga ia pun mabuk-mabukan setiap harinya Hingga suatu hari, ada sekor ular mencoba mengigit Su Chan dan Ying berhasil menyingkirkannya Lalu, Su Chan menanyakan kepada Ying, apakah kamu takut dengan ular itu? Ying pun menjawab, yang ia takutkan saat ini adalah jika Su Chan menyerah dengan keadaan ini Berdengar jawaban tersebut, Su Chan pun mulai bangkit dan berlatih Jika Su Chan harus bisa melawan semua keadaan ini menjadi cambuk untuk bisa melawan ego dirinya dan juga Yuan Suatu hari, ketika Su Chan sedang berlatih Ia melihat dua orang pendekar hayalannya tengah melakukan ilmu merikankan tubuh Kemudian Su Chan terus mengikutinya Hingga ia pun terus terbawa ke dalam hayalannya Jika dia sekarang berada di sebuah situs kuno Yang sudah ditunggu oleh dua pendekar wusu dan peta patua Kemudian, Su Chan bermohon agar diangkat menjadi muridnya mereka Untuk menjadi muridnya Su Chan harus mengalahkan dewa wusu terlebih dahulu Alhasil dewa wusu pun langsung menyerang Su Chan Sehingga terjadilah perkelahian dalam hayalannya Di malam harinya, saat makan malam disini sudah ada Yu, lalu ia pun memeriksa denyut nadi Su Chan Untuk mengetahui keadaan racun di tubuhnya dan racun tersebut dinyatakan sudah hilang Di saat Su Chan berlalu pergi Yu menceritakan yang sebenarnya kepada Ying tentang keadaan tubuh Su Chan Jika dia terlalu banyak berlatih, sehingga denyut nadinya pun kacau Jantungnya berdetak kencang dan matanya pun merah Dan Su Chan diasumsikan sudah menjadi gila Lalu Ying menceritakan jika Su Chan setiap harinya selalu berlatih dengan petapa tua dan dewa wusu Mendengar hal itu, Yu menjelaskan jika diwala ini hanyalah ada mereka berdua saja Keesokan paginya, Ying mencoba mencari tahu kebenaran omongannya Yu Jika Su Chan telah menjadi gila dengan mengatakan ada petapa tua dan dewa wusu Dan benar saja, Su Chan ternyata berlatih sendirian Hingga di saat Su Chan pulang berlatih Ia pun menceritakan jika dia hampir saja mengalahkan dewa wusu Lalu Ying menjelaskan jika tadi mengintipnya Su Chan terlihat berlatih sendirian Dan tak ada petapa tua dan wusu yang dimaksud Singkat cerita, Su Chan dan dewa wusu pun berlanjut berlatih di hayalannya Dan kali ini Su Chan berhasil untuk mengalahkan dewa wusu Hingga ia pun bertarung dengan petapa tua Dan Su Chan baru sadar jika omongan Ying benar Kalau mereka berdua hanyalah hayalan saja Ketika Su Chan pulang ke rumahnya Ia mendapatkan surat dari Ying yang menjelaskan jika Ying pergi untuk menyelamatkan Feng Dan di sisi lain, akhirnya Ying bertemu dengan Feng Dan Feng berpikir jika ibunya telah tewas akibat tercebur ke sungai yang sangat deras itu Kemudian datanglah Yuan terlihat bahagia ketika tahu jika Ying masih hidup Lalu Ying memohon kepada Yuan agar melepaskan rantai di kaki Feng dan membiarkan dirinya pergi dari sini bersama Feng Tak lama kemudian, datanglah Su Chan untuk menyelamatkan mereka berdua Lalu Ying ingin mencoba menghabisi Yuan di sini, namun malah ini yang terjadi Karena TK Su Chan ingin membalaskan dendamnya Ia pun berhasil masuk berhadapan dengan si kembar besi Namun di saat ini terjadi Yuan memerintahkan nak buahnya untuk mengubur Ying hidup-hidup di hutan Agar jika nanti Yuan mati oleh Su Chan Ying pun ikut mati karena kehabisan nafas Setelah ketiga anak buahnya ini berhasil menguburkan Ying Mereka pun terus dibunuh oleh Yuan Agar tak ada seorang pun yang tahu jika Ying dikubur di sebelah mana Lalu Xin berpindah di mana Su Chan berhasil membantai si kembar besi hingga tewas Kemudian Su Chan terus berlanjut menyerang Yuan Sambil berkelahi Su Chan berhasil memotong rantai di kaki Feng Hingga Su Chan dan Yuan pun terus bertarung untuk saling membalaskan dendamnya Sambil berkelahi Su Chan berhasil membeli Ketika Su Chan berhasil mengalahkan Yuan, Feng meminta agar si ayah tidak membunuhnya karena hanya Yuan yang tahu lokasi Ying dikuburkan. Kemudian Su Chan bergegas ke hutan untuk mencari di mana Ying dikubur dan akhirnya ia pun menemukan peti di mana Ying dikubur di dalamnya. Namun sayang seribu sayang jika Ying sudah mati akibat kehabisan oksigen. Setelah kematian Ying beberapa tahun kemudian, Su Chan berubah menjadi seorang pemabuk sambil mengamis bersama Feng sebagai petunjuk jalannya. Di saat Su Chan dan Feng tengah beristirahat, kemudian terdengar beberapa orang tengah bersitegang karena gurunya mati dalam pertandingan bela diri. Lalu di saat yang sama, datanglah Kolonel Ma mencoba melerai perkelahian ini. Karena pertandingan ini ilegal, dia pun meminta kepada pengurus ini untuk menutupnya. Untuk itu jika berani naik dulu ke atas ring untuk mengalahkan semua petarung yang ada. Dengan tantangan ini, Kolonel Ma pun menerima tantangan tersebut. Sebelum pergi di sini, Kolonel Ma tidak mengenal Su Chan sebagai sahabatnya. Lalu ia pun memberikan uang untuk Feng. Di malam harinya, karena Su Chan sudah kehabisan anggurnya, ia pun lalu mengambil anggur yang ada di penginapan ini. Hingga ia pun diusir oleh penjaga di sini. Di saat itulah terjadi ada seorang pemabuk lalu memanggil Su Chan untuk minum bersama. Namun mereka berdua malah jadi berkelahi dengan menggunakan jurus mabuknya. Di tengah mereka berkelahi, pria mabuk ini pun seolah mengajari Su Chan dengan jurus mabuknya. Su Chan yang merasa jika jurus ini unik lantas mengikuti gerakannya, yang padahal lawan mabuknya ini adalah hayalan di pikirannya. Tak lama kemudian, datanglah pemilik tempat ini bersama Ma. Namun Su Chan benar-benar lupa ingatan akibat terlalu sering mabuk-mabukan. Lalu Ma bercerita, jika pesila Cina sekarang banyak yang mati, akibat pertarungan di arena hanya untuk hiburan orang asing, dan besok Ma akan bertarung di arena tersebut. Demi masa depan Feng, Ma bermohon kepada Su Chan agar segera bangkit dari keadaan ini. Namun Su Chan malah menitipkan Feng kepada Ma untuk merawatnya. Karena Su Chan merasa, jika Feng terus bersamanya dia akan hidup menderita selamanya, namun Feng menolaknya hingga ia pun seolah diusir oleh Su Chan. Saat di perjalanan, Feng memilih balik lagi untuk merawat Su Chan, bagaimanapun juga Su Chan tetap ayahnya, hingga Feng menulis surat saat Su Chan masih tertidur. Setelah dibaca, surat itu pun berisikan tentang janji Feng jika mereka tak akan pernah berpisah selamanya. Dan keesokan paginya, di saat Ma masuk ke arena pertandingan, di sini sudah ada Su Chan dan Feng, akhirnya mereka pun ikut masuk dengan alasan akan mendukung Ma. Saat pertandingan, Ma pun diperkenalkan sebagai kepala federasi usuh, dan akan beradaban dengan pergulat yang dipromoti oleh pria bernama Anton Killer. Dan pertarungan pun dimulai antara Ma melawan pegulat dari Jerman, namun baru mulai saja, Ma sudah kewalahan untuk menghadapi mereka. Di saat Ma sudah terpojok, Feng malah menggigit Pak pegulat tersebut, sehingga ia pun bertiak dan terdengar oleh Su Chan dan terjadilah seperti ini. Saat Su Chan di arena pertarungan, Su Chan langsung dihadang dua pegulat lainnya, hingga Su Chan pun mengeluarkan jurus dewa mabuknya. Setelah bertarung dengan semuanya, pada akhirnya Su Chan berhasil mengalahkan mereka, dan dinobatkan sebagai pemenang dalam pertandingan ini. Di akhir kisah film ini, Su Chan kembali lagi ke dalam pikirannya. Jika ia tengah berlatih jurus dewa mabuk dengan ditemani oleh Ying dan Feng, dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit, urang dari ningali film, Si Ho Tong, undur diri dan salam Sundaners. Sampai jumpa di video selanjutnya.